Dalam menaikkan adjustment itu adalah hal yang paling lupa Dan paling kita, apa ya, anggap biasa-biasa aja ternyata bales DM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlognya Kebunisen Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip Bisnis buat teman-teman yang sedang memulai bisnis Ataupun sudah memulai bisnis dari dulu Tapi sebelumnya, aku mau jelasin dulu nih Ini channel apa sih? Jadi ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis Channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebunisen Yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan Desain sosial media, dan juga jasa legalitas Seperti OSS dan HKI Nah, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo Desain kemasan sampai daftar-daftar Apa namanya, legalitas ya? Kayak HKI, OSS Itu bisa langsung kontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi Siap! Oke, ada informasi apa nih deh kali ini yang bisa kita share ke teman-teman? Oke, yang paling susah ya Kalau misalnya kita mau apa, membangun Instagram Itu adalah naikin engagement Kadang kan suka banyak ya, bertebaran Followernya itu puluhan ribu, ratusan ribu, tapi komentar sedikit Iya kan ya? Iya, iya, iya Tapi ada juga yang followernya sedikit, tapi yang komen banyak Iya Itu perbedaannya adalah di engagement Nah, kali ini kita akan bahas nih, gimana cara naikin engagement Oke Oke, yang pertama adalah menaikin engagement itu adalah hal yang paling lupa Dan paling kita, apa ya, anggap biasa-biasa aja ternyata bales DM Ah, benar-benar Karena kan banyak orang yang DM banyak, tapi gak usah dibales lah Banyak banget ini yang penting-penting aja, padahal jangan seperti itu Iya, itu sederhana banget ya Iya Tapi kita biasanya malas melakukan itu Iya Jadi, apa ibarat katanya, kalau misalnya kayak orang pacaran gimana sih Kalau misalnya tiap hari komunikasi, otomatis kan dia makin apa namanya, butuh sama kita Iya, dampak dari kemalasan kita buat bales DM itu ternyata gede banget Ketika kita bikin apa, questionnaire misalkan di story Yang ikut jadinya dikit gitu ya Iya, betul sekali Cuma kalau kita balesin DM gitu ya, yang banyak itu misalkan yang awal-awal dulu itu banyak Pasti kalau kita bikin apa gitu ya, di Instagram, di story-nya kayak gitu, pasti yang bales itu banyak gitu ya Betul, sekali Yang kedua, ngej dengan akun-akun yang besar Maksudnya gimana, bisa banyak cara sih mungkin berkolaborasi Berkolaborasi kadang ada beberapa, apa namanya, ada beberapa akun-akun yang besar Dia mau suka rela, ngajakin kita berkolaborasi walaupun followernya lebih banyak daripada kita Iya Tapi kadang ada juga yang suka minta berbayar Tapi kalau misalnya memang berbayar dan itu worth it Ibaratnya untuk konversi kenaikan follower kamu atau untuk konversi penjualan kamu Maksud konversi itu adalah dengan kamu ber-enjage atau berkolaborasi dengan akun tersebut Hasilnya penjualan meningkat, misalnya gitu Sederhananya seperti itu Kalau misalnya memang ternyata dengan berkolaborasi hasil penjualan meningkat dan kamu harus bayar Ya nggak apa-apa, bentar nggak sih? Iya bener-bener, ya setimpal lah ya Betul Apa yang kita keluarkan hasilnya juga balik lagi ke kita Kayak gitu Betul Betul Yang ketiga, tadi kan kita ngomongin tentang akun-akun yang besar ya Ini yang enjage ya Kalau misalnya mau kolaborasi, oke kalau anggaplah kamu nggak punya uang untuk berkolaborasi Kalau misalnya dia ternyata punya akun yang besar tapi dia pengen dibayar untuk berkolaborasi Ya langkah yang pertama kalau misalnya memang seperti itu keadaan kamu Kondisi kesehatan dari keuangan bisnis kamu Masih belum memadai Ya cara lainnya adalah bisa dengan komentar dulu di akun yang besar itu Setiap dia bikin story atau apa, atau misalnya feed, komentar aja dulu Biasanya kalau misalnya kita sering komentar, nanti kita sering diperhatikan ujung-ujungnya Mereka yang malah ngajak kita kolaborasi Iya bener-bener Terus komennya itu tricky lah ya, komennya itu yang menyorot perhatian orang-orang Iya, jangan komennya langsung Ayo beli desain di kami Itu biasanya tuh kayak gitu tuh, yang online shop online shop itu komen di kolom komentar akun-akun yang udah gede itu langsung Beli peninggi badan Beli pengurus badan, kayak gitu ya Itu kita tuh udah, ah apa sih dia lewat gitu, udah awalnya juga beli peninggi badan udah nggak menarik buat kita gitu Jadi kalau bisa komennya memang yang sesuai dengan konten yang di share oleh si siapa akun tersebut, akun besar tersebut Misalnya ada akun besar yang memang tentang kesehatan bahas tentang kurus, cara kurus dan lain-lain Nah kamu jangan langsung jualan Ayo beli obat pemurus badan disini, blablabla Nah seperti itu, kasih cerita kamu Misalnya, oh iya aku juga dulu pernah kurus Blablabla Ceritain aja yang memang bisa memotivasi Orang-orang komen di komentar kamu Kan sekarang Instagram memang bisa komentar di komentar kita Iya betul 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 Misalkan, iya dulu saya gemuk 100 kg Alhamdulillah bisa turun Sampai ceritanya sulit banget Nanti ada tuh orang yang komen-komen Kita balesin lagi Sampai ada yang nanya, bang itu belinya dimana? Ya gitu, bener Seru kan? Ya ibaratnya sama kayak PDKT ke orang Kan ibaratnya gini Kalau misalnya yang belum follow kita Itu anggaplah target kita Orang yang kita PDKT-in Tapi kalau yang udah follow kita Anggaplah itu pesangan kita Iya bener banget Terus dijaga seperti itu Oke yang berikutnya Selain komentar di apa namanya Di akun-akun besar Komentar di hashtag pun penting Oke bener-bener Hashtag yang populer Ada hashtag yang unpopuler Nah coba kalian lihat di hashtag Itu yang hari ini lagi apa? Rame apa? Ya udah komen disitu Ya memang sesuai topiknya inget Hashtag masih cukup ini lah ya sekarang Meskipun nggak serame dulu Tapi pasti selalu ada Hashtag-hashtag yang populer Yang bisa kita manfaatkan Betul sekali Nah dengan tadi beberapa langkah Yang udah kita lakukan Ternyata mulai ada yang memperhatikan Akun kita Awalnya mulai dari DM dulu malu-malu Atau biasanya juga liat story kita dulu Nah sampai akhirnya mereka berani komen Itu berarti engine kita berhasil Nah yang terakhir Terkaitannya dengan Fast respon komentar di Instagram bisnis kita Ya kalau misal udah ada yang komen Balas aja tuh Kalau misal 1,2 Atau misal sampai sepuluh Balas aja semuanya Bahkan kita di Youtube sampai seratusan dibalas semua ya Iya gak sih? Udah dibalas semua sekarang mah Sekarang pokoknya dibalas semua gitu Kalau ada yang kelewat gitu ya Nah tapi kalau misal udah Udah sampai ribuan atau 50 ribuan Ya kadang kita capek juga sih Makanya tiap hari kita balas Setelah satu-satu Biar Biar apa ya Biar mereka merasa dekat dengan kita Intinya seperti itu sih Ya maksimal seminggu sekali lah Jadi durasinya gak terlalu panjang gitu Mereka nunggu balasan kita tuh Kayak gitu Oke seperti itu ya Mudah-mudahan berbanfaat nih videonya Jika dirasa suka Buat temen-temen yang memang butuh informasi ini Dengan cara menaikkan Adjustment ini ya kadang ya Tolong dibantu video kami dengan cara Like, Comment, Subscribe dan Dan jangan lupa juga di-share ke temen-temen kamu Supaya sekarang gak bingung lagi nih Gimana cara meningkatkan adjustment Di akun media sosial jualannya Kayak gitu ya Oke thank you Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya Bye bye